Kepala BPMKB Kabupaten Bogor bersama pemerintah Kecamatan Kemang melaksanakan kegiatan evaluasi monitoring program P2KWSS di Kampung Tegal RT03 RW05 Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor yang menjadi salah satu nominasi indikator penilaian desa terbaik. Kepala BPMKB Kabupaten Bogor Nur Hayati mengatakan kegiatan monitoring evaluasi P2W KSS yang rutin dilaksanakan oleh PMK Bogor ini bertujuan untuk meningkatkan peranan wanita menjadi sehat dan sejahtera khususnya di desa tersebut. Karena kita tiap tahun dalam rangka Bupati Bogor itu memiliki dalam program P2W KSS itu dua desa antara lain Kecamatan Sibung Bulang dan Kecamatan Kemang. Desa Tegal ini salah satu yang jadi nominasi untuk indikator penilaian desa P2W KSSS salah satunya desa itu PRAKS dan KS1. Menurut saya kegiatan peningkatan peranan wanita menuju perusahaan yang sejahtera ini sangat bermanfaat untuk khusus sewarga kami terutama perempuan di wilayah RW05. Persiapan produkasi ini kita dari awal ini pertama tinjau lapangan juga memang ada beberapa kregeria yang harus kita tempuh agar kena program P2W KSS terutama memang wilayah yang setelah sejahteranya agak tertinggal. Program P2W KSS yang dilaksanakan oleh PMK Bogor bekerja sama dengan stakeholder dan perusahaan BUMD ini selain melakukan monitoring evaluasi dan penilaian namun para kadar posyandu juga diberikan pembinaan dan keterampilan sehingga dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan bisa meningkatkan ekonomi, hidup sehat dan sejahtera. Dari Kemang Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.